Intro Halo guys kembali lagi di channel Mami Yami bersama Mami Ira Dan hari ini aku mau bikin menu yang sederhana banget nih Yaitu telur Mekli ala betawi Gimana sih kok ala betawi Soalnya nih telur Meklinya mau aku pakein sambal ala betawi Sambal goreng terasi Bingung kan kayak gimana Yaudah langsung aja kita masak Oke ini dia bahan-bahannya Nah aku pake 4 butir telur dan margarin Kalian bebas nih pake merek apaan aja nih Ini kita pake ginian Biar dapet rasa-rasa gurih-gurihnya gitu Gurih-gurih nyoy Ini buat sambalnya nih Kita butuh tomat Tapi karena ini gede ya Nanti aku pakenya cuma separoh doang kali ini Cabai rawit 10 biji Ada cabai merah keriting Gak tau ya banyak pokoknya Garam sama penyedap rasa nih Aku pake kaldu jamur Nah ini yang sedap-sedap ini Ini terasi nih Wangi banget Ini aku pake gula Gula secukupnya Dan ini ada si baik dan si jahat Ini ada bawang merah, bawang putih Katanya loh kagak pake ginian sebenernya nih Kagak pake bawang putih Tapi aku ngumpet-ngumpet aja nih Sampai natu biji Oke kita bikin sambal ala betawi Nah pertama-tama nih ya Kita mau ngocok telur dulu Ini ada 4 butir telur Nanti aku mau bikin jadi 2 porsi gitu Buat aku sama yang mbeb aku Ntar kita paroh-parohin nih Pokoknya bikin 2 porsi Candle light dinner Makan telur McD Pake sambal goreng terasi Nah ini dikocok-kocok dulu nih Telur McD itu Itu kalau bahasa kerennya itu Scramble egg Alias telur acakadul Telur diacak-acakadul ini Nah ini udah ini nih Udah Bercampur Menjadi satu Sekarang Tinggal bikin telurnya Nah Sekarang nih ya Aku udah Panasin wajannya Dipakein Margarin Secukupnya aja Ini pake apinya tuh api kecil aja Kalau gede-gede ntar jadinya dadar telur Bukannya scramble egg Terus Terus Sukin dah telurnya Separuh-separuh Nah caranya Ini jangan sampai keras Diapain namanya Dimaju-mundur Maju-mundur Cantik Jangan sampai mateng Masakan tuh bentaran banget nih Sebenernya mah nih ada yang dipakein ini nih Dikocokin susu Kayaknya aku tuh gak Gak doyan gitu Kalo kita mah Kalo kita mah gak doyan Dicampurin susu-susu gitu Mending dipotongin cabai Dikocok-kocok Ada juga yang demen Makan ini Apa namanya Telur yang gak terlalu mateng gitu Kayak mentah-mentah gitu Aku mah gak doyan Jadi doyannya tuh yang mateng Namanya ini ya Pelidah kampung Nah ini udah mateng Nggak taruh piring lagi Oke sekarang Kita lanjut Bikin sambelnya Nah Nih katanya nih Ini cabainya Cabai-cabainya Kudu direbus dulu Ini aku nih udah ini nih Dididihin airnya Buat ngerubis cabai Ya kan karena Ini resep inyak kita nih Jadi kan kita yang nurutin ya Nih Cemplungin dah tuh semuanya Ini cabai-cabainya Biar berenang Oke tungguin dah tuh Sampai dia layu Nah ini cabainya udah layu nih ya Udah direbus tadi Kita angkat deh Kita masukin ke Blender Aku pake blender Kalau kalian mau diulek Itu lebih enak sebenernya Berhubung Ulekan aku jelek banget Apa ya Nanginnya Gumpal Jlek ya Makanya ini pake blender aja Masukin Ini nih Bawang-bawangan ini Nah terasinya Katanya digoreng dulu Kita goreng Bentar ya Nah ini terasinya Tadi Udah aku goreng nih Nah ini mau di blender Aku blendernya Dipakein minyak Karena kan nanti ujung-ujungnya juga ditumisin Kita blender dah Gitu bu Kita blender Sudah selesai Sudah selesai Tinggal kita goreng Ayam goreng Dahlah Tinggal kita goreng Goyeng Nih buat yang Nanya Sambal poaji Enak banget Ini Apa namanya Cara bikinnya gimana Nih Ini dia Caranya Ini sambal poaji Poaji sopia Nah ini Kayak ini tuh Garam Penyedap Bahan-bahannya Ada di deskripsi ya Nah terus Ini pake Ini yang Tomat nih Karena tomat kita Gede banget nih Jadi kita gak pake semua Taruh aja Masukin dah tuh Ini tomatnya Sampai tomatnya mateng Layu dia biasanya Ini tomatnya Harus sampai mateng ya Ibu-ibu Nah udah nih Pakein gula Gula tuh terakhir Kita syuting di taman Ada kuncin mukawin Apa mau berantem tau Kalau udah kayak gini nih Udah mateng Merti Tomatnya udah mateng Semuanya udah mateng Udah tuh Udah sedep Nah cara ngetesnya Biasanya kalau ngecep-ngecep Begini nih Ngetesnya nih Berarti udah mateng Lihat Matiin dah selamat menikmati oke guys telur make di sambal goreng terasi ala betawinya udah jadi gimana gampang kan cara bikinnya itu udah enak banget ini daripada pakai sawah doang nih dengerin nih McD sekali aja nih coba nih pakai sambal goreng terasi jadi makin enggul gitu pasti orang pada demen nih setelah kalau pakai sawah kan biasa banget ya udah sekian dulu video masak dari aku hari ini semoga bisa jadi referensi buat kalian di rumah tuh jangan lupa di like comment share and subscribe kalau ada pertanyaan atau request kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini oke guys see you bye 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 selamat menikmati